Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kita buka dulu bungkus tinta yang baru. Beginilah penampakan tintanya yang baru. Kita buka lagi plastik tintanya. Kita lepaskan segel penutup tintanya. Kita buka juga segel di botol tintanya. Jangan lupa sediakan tisu atau kain lap agar tangan kita tidak terkena tinta. Kita pasang lagi penutup botol tintanya. Sekarang kita buka penutup tangki tinta printernya, sesuai dengan warna tinta yang akan diisi. Kali ini kita akan mengisi ulang tinta warna kuning. Kita langsung saja tuangkan dari atas tangki tinta printernya. Sekarang kita tunggu hingga batas garis penuh tangki tintanya. Bisa juga dipencet agar tinta cepat terisi ke tangki printernya. Terima kasih. selamat menikmati lakukan secara perlahan-lahan agar tinta tidak tumpah kemana-mana selesai kita mengisi ulang tinta sampai batas garis penuh kita tutup lagi sisa tinta yang masih ada lalu disimpan jangan lupa untuk menutup lagi penutup di tangki tinta printernya agar debu dan lain-lainnya tidak masuk sekarang kita lanjut isi ulang tinta warna magenta ke tangki printernya caranya sama dengan yang tadi kita buka dulu bungkus tinta yang baru kita lepaskan segel penutup tintanya kita buka juga segel di botol tintanya jangan lupa sediakan tisu atau kain lap agar tangan kita tidak terkena tinta sekarang kita buka penutup tangki tinta printernya sesuai dengan warna tinta yang akan disim kali ini kita akan mengisi ulang tinta warna magenta kita pasang lagi penutup botol tintanya kita langsung saja tuangkan dari atas tangki tinta printernya sekarang kita tunggu hingga batas garis penuh tangki tintanya bisa juga dipencet agar tinta cepat terisi ke tangki printernya selesai kita mengisi ulang tinta sampai batas garis penuh kita tutup lagi sisa tinta yang masih ada lalu disimpan jangan lupa untuk menutup lagi penutup di tangki tinta printernya agar debu dan lain-lainnya tidak masuk sekarang kita lanjut isi ulang tinta warna biru ke tangki printernya caranya sama dengan yang tadi kita buka dulu bungkus tinta yang baru kita lepaskan segel penutup tintanya kita buka juga segel di botol tintanya jangan lupa sediakan tisu atau kain lap agar tangan kita tidak terkena tinta kita pasang lagi penutup botol tintanya sekarang kita buka penutup tangki tinta printernya sesuai dengan warna tinta yang akan disin kali ini kita akan mengisi ulang tinta warna biru kita langsung saja tuangkan dari atas tangki tinta printernya sekarang kita tunggu hingga batas garis penuh tangki tintanya bisa juga dipencet agar tinta cepat terisi ke tangki printernya jangan lupa untuk menutup lagi penutup di tangki tinta printernya agar debu dan lain-lainnya tidak masuk selesai kita mengisi ulang tinta sampai batas garis penuh kita tutup lagi sisa tinta yang masih ada lalu disimpan terima kasih sudah menonton sampai selesai sekian dulu cara mengisi ulang tinte di printer Epson L120 jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan share terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati